Kita masih membahas pasca kejadian yang menewaskan 11 orang di pantai Payangan juga terkait ritual yang dilakukan tengah malam di pantai Saudara masih bergabung bersama kita ada Bupati Jember, Pak Hendi Siswanto Kapores Jember, AKBP Heri Purnomo dan juga Profesor Riset Bidang Kebudayaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Pak Prof. Ali Humayedi Saya kembali ke Pak Bupati Pak Bupati, pasca kejadian apa saja yang kemudian sudah dievaluasi oleh Pemkap dan apa yang sudah dilakukan karena salah satunya juga saya dengar akan memberikan santunan kepada keluarga yang korban meninggal Ya, sudah akan dilakukan di awal Jadi ini malah yang ada yang paling berat itu namanya keluarga dari Pak Saiful Bahri itu suami istrinya itu kena kecelakaan bencana ini juga dua orang ini suami istri meninggalkan lima orang anak yang paling tua, yang paling besar umur 15 tahun dan dua sudah mendapatkan BPNC dari pemerintah untuk biaya hidup dan sekolah yang sisanya tiga kami akan mendekati itu dari dinas sosial kami Pak dan juga kemarin Ibu Gubernur juga hadir datang ke Jember untuk memberikan santunan langsung kepada korban-korban itu Oke, ini tentu berita baik juga bagi keluarga korban tapi begini Pak, yang juga masih mengganjal Pak Bupati tentu Anda tadi sebutkan ya, pengajian itu sudah biasa dilakukan kemudian juga ini pada epokan yang juga tidak terlalu besar tidak perlu izin begitu Anda sebutkan tapi untuk mengantisipasi ritual-ritual yang kalau Anda sebutkan banyak pada epokan berarti ritual ini juga bukan tidak mungkin banyak juga dilakukan nih akan seperti apa ke depannya, pengawasan yang mungkin dilakukan dari Pemkap Bupati Pak Pemkap Jember maksud kami, maaf Pemkap Jember, jadi gini Pak kami sekarang kemarin, tanggal 15 kami sudah mengeluarkan surat edaran surat edaran untuk surat edaran tentang pengawasan keamanan kawasan pantai saya baru membuat kemarin, tanggal 15 sudah saya keluarkan dan itu sepanjang pantai yang berbahaya kami akan pasang sama lebih banyak lagi masalah rambu-rambu di dalamnya juga, di SE-nya itu juga kami juga akan mengangkat relawan-relawan pasti di sana untuk menjaga di daerah-daerah rawan itu untuk menjaga orang untuk melakukan sesuatu atau merenang kita tidak izinkan gitu di daerah-daerah yang rawan-rawan seperti itu dan di Jember, khusus Kabupaten Jember itu mulai bulan September sampai bulan Februari dari zaman dahulu sampai sekarang itu ada di titik tertentu yang berbahaya dan itu tidak boleh dibuat renang tapi pada hari tertentu juga bulan tertentu seperti bulan Juni, Juli, Agustus itu bagus tempatnya dan itu tempat-tempat wisata nah itu yang tahu adalah orang masyarakat terlawan di Pirpantai dan ini akan kami organisir yang terstruktur dan kami akan membuat karena ini adalah semacam organisasi kemudian juga tadi Anda sebutkan jumlahnya bisa banyak sekali dan ini juga biasa dilakukan begitu ya Pak Bupati, nantinya akan seperti apa pengamatan kepada organisasi-organisasi ini apakah Anda setuju juga bahwa peran serta masyarakat dan juga RTRW, Pembes setempat ini penting sekali begitu? betul, kalau RTRW semua itu sudah bergerak mudah karena itu kegiatan biasa sebenarnya gitu dan ini dengan adanya ini akan kita pertajam lagi untuk itu ya untuk kegiatan-kegiatan yang lewat jam mungkin jam 9 malam jam 10 akan kita cek apa kegiatan dalamnya namun yang lebih penting kemarin kami sudah koordinasi dengan MUI MUI Jember itu sudah meluarkan statement merekomendasikan ke untuk diseluskan ke MUI Pusat untuk memberikan satu rekomendasi apa kira-kira regulasi MUI itu macam-macam kegiatan-kegiatan tarekat ya tentang syarat-syarat tarikoh-torikoh ya tarikoh itu bermacam-macam karena di tarikoh itu ada bermacam-macam kayak seperti syarat ritual begitu Mas jadi itu kayak apa yang memang ini boleh ini, ini gak boleh, ini boleh nah itu, itu dia Pak Bupat yang ingin saya tanyakan tadi kan Anda juga menyebutkan bahwa kalau doa, pengajian itu biasa tapi kita tahu juga bahwa pengajian yang dilakukan atau bukan pengajian ya ritual yang dilakukan tengah malam di tengah, di pantai ini kita tidak bisa bilang ini sesuatu yang biasa karena memang tadi disampaikan juga oleh pendiri Padepokan ini katanya baru dilakukan juga sekali begitu ya batasan biasa atau tidak ini akan seperti apa Pak nanti ke depannya untuk tentunya mengantisipasi ya Pak ya bukan untuk melarang kegiatan ritual kepercayaan begitu betul, jadi kolaborasi sinergi antara MUI nanti ini ya ke depan, ini bagus juga ini Pak ada hikmah dari ibu semua itu dari MUI dengan meminta dengan Pemkap dan Bapak Kapores dan beberapa megah hukum lainnya untuk bisa bersama-sama berhasil untuk ngecek itu namun tetap perlu rumahnya dulu ini bentuk yang seperti apa yang ini boleh, ini tidak seperti apa itu regulasinya belum ada itu ini MUI Jember merekomendasi 3 poin ke ke MUI Pusat seperti apa nanti ini karena bermacam-macam bentuk yang kemarin itu kami dapat video ada yang dipukul-pukul kepalanya ada yang cuma ditabut gitu langsung hilang begitu bermacam-macam bentuk di tuannya yang apa bentuk di tuannya ini ada yang mandi di laut dan gitu ini apakah satu rangkaian atau ada doa dikir bersama kan ini kan harus dipilah-pilah Mas harus ada regulasi yang jelas gitu Pak regulasi oke untuk kemudian nanti melaksanakan regulasinya yang kemudian tadi akan dirangkai bersama oleh kepolisian dan juga masyarakat setempat dan MUI bahkan ini nanti akan ada juga gak Pak kira-kira pemilahan organisasinya sebesar apa orangnya sebanyak apa yang harus berizin kemudian yang kemudian tidak ada izin ini berapa orang jumlahnya dan kegiatannya seperti apa aja ya ini akan kami diskusikan Pak ini akan kami rapatkan kembali karena ini menyangkut bermacam-macam bentuk ya banyak-banyak kelompok-kelompok yang cukup banyak kita harus tidak boleh serta-merta langsung membuat satu statement atau regulasi tanpa kita berdiskusi lebih lebih detail kembali itu kita lakukan makanya MUI Jember meminta rekomendasi meminta sudah keputusan dari MUI Pusat gitu karena biar ada inland dari Jember sampai ke Pusat ini harus ada inland kegiatannya biar sama nanti keputusannya kita keluarkan nah Pak Bupati karena memang ini kita mengantisipasi tidak hanya untuk di Jember ya ini hal-hal yang kita tahu ini lumrah terjadi di Indonesia dan ini tentunya harus menjadi juga perhatian yang menyeluruh begitu ya dari Pusat kemudian ke daerah juga oke Pak Bupati terima kasih nanti saya akan kembali lagi ke Anda saya ingin update lagi ke Pak Kapores Pak ini kan kalau berbicara evaluasi tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Bupati akan ada komunikasi untuk kemudian melihat memantau lebih dalam lagi kegiatan-kegiatan yang mengataksenamakan mungkin Pak Depokan kemudian juga kalau kegiatannya memang biasa pengajian tapi kan kita juga harus mencatat bahwa kalau ke tengah kalau ke pantai tengah malam ini juga tidak biasa evaluasi kalau dari Polres sendiri dari kepolisian akan seperti apa ke depannya kami selama ini kan memang untuk pengawasan pengawasan kegiatan seperti itu seperti disampaikan Pak Bupati tadi cukup banyak kegiatan yang dilakukan di masyarakat Jember ini memang untuk ritual-ritual ini karena dilakukan hanya tengah malam ini jadi sangat menyulitkan untuk pengawasannya mengingat pada malam hari itu di sekitar pantai payangan itu sudah sangat sedih sekali bahkan tidak ada orang mungkin yang berada di kawasan tersebut nah ke depan kami tentunya akan mengedepankan pengawasan bersama masyarakat khususnya yang tinggal di area sepanjang pantai kemudian kami juga akan menggantung pihak terkait khususnya seperti yang disampaikan Pak Bupati bahwa ada MOI ini untuk bisa lebih memahami lagi terkait dengan aliran-aliran yang ada di wilayah sumber ini supaya tidak terjadi kegiatan berulang mengingat ini kita juga masih belum bisa memastikan apakah ini merupakan ritual-ritual dari aliran tertentu yang kemudian dilarang oleh pemerintah atau memang aliran-aliran yang memang atas inisiatifnya sendiri ini masih akan dikaji baru dilakukan sebagai suatu uji coba atau percobaan nah ini tentunya membutuhkan suatu pengkajian-pengkajian kami juga nanti akan share beberapa keterangan dari saudara N maupun beberapa buku-buku yang mungkin selama ini dibaca wilayah yang bersangkutan karena memang ini membutuhkan kajian dari orang yang ahli ya untuk bisa memastikan apakah nanti aliran ini masuk dalam alirannya perlu diawasi kemudian perlu dilarang di Indonesia sehingga kejadian serupa atau kejadian yang kemarin terjadi di pantai payangan ini tidak akan terjadi lagi di wilayah Jember khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya ini menarik ke Prof Ali juga untuk menanyakan apakah kemudian aliran-aliran kepercayaan ini bisa ditindak secara pidana ataupun dari kepolisian tapi sebelum ke sana saya ingin ke Pak Kapol Pak ini sudah ditetapkan satu tersangka pendiri dari Pak Depokan ini begitu ya sanksinya seperti apa ini juga untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin memiliki kepercayaan ataupun aliran-aliran yang melakukan ritual-ritual semacam ini yang mungkin dilakukan tidak hanya dipantah di gunung mungkin tengah malam atau dimanapun yang berpotensi untuk menyebabkan kematian ini sanksinya seperti apa Pak kalau yang dikenakan kepolisian kepada Nur Hasan ini pendiri Pak Depokan ini untuk saudara N sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 359 untuk sanksinya atau hukumannya itu 5 tahun penjara oke kalau untuk organisasinya Pak semacam apa untuk untuk organisasinya tentunya membutuhkan suatu pengkajian seperti yang tadi saya sampaikan jadi kami tidak bisa serta-merta kemudian mempidanakan yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan selama yang dilakukan karena memang harus ada unsur-unsur pidana tertentu yang harus terpenuhi dalam prinsip-prinsip pemidanan tentunya kita juga akan melihat nanti pasal yang akan diterapkan apakah berkait dengan penudaan agama atau yang lain itu tentunya membutuhkan suatu dalam oke berarti ini masih di tengah penyelidikan juga begitu ya Pak Kapores ya ya betul kami masih kembangkan untuk prosesnya saya ke Prof. Aldi dulu Prof. Aldi tadi disebutkan juga bahwa ini akan kemudian didalami lagi apakah kemudian ritual kepercayaan yang dilakukan di Jember yang kemudian menewaskan sebelumnya orang ini bisa dilihat lebih dalam dan mungkin untuk dibubarkan bila memang ini menyimpang gitu ya kalau tadi dari pernyataan tapi mengapa ritualnya ini kemudian yang di laut ini sebenarnya yang diakini oleh penganutnya ini akan seperti apa yang di yang di yang di yakini oleh para pelakunya ini Pak Kali dalam konteks ini kita harus berhati-hati negara dan perangkat pemerintah jangan terlalu ikut campur dalam urusan ritualnya karena kalau kita terlalu masuk ke dalam apalagi kemudian melibatkan MUI melibatkan kepolisian di dalam praktek ritual itu berarti ada campur tangan negara yang terlalu masuk ke dalam ranah mereka itu tidak sesuai dengan undang-undang dengan undang-undang dasar pasal 29 dan sebagainya tetapi perangkat pemerintah atau negara hanya mampu memitigasi pelaksanaan ritualnya jadi misalnya kalau di laut di gunung ya seperti inilah rambu-rambunya kalau semuanya masuk ke ranah negara dan ranah MUI misalnya semua aktivitas ritual begitu pasti akan dihukum haram pasti akan dihukum sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan atas nama agama dan sebagainya itu catatan penting lalu yang kedua kita harus menyadari bahwa ritual ritual seperti itu dilakukan oleh kelompok-kelompok eklusif maupun kelompok-kelompok kepercayaan itu kan adalah bagian dari orientasi kehidupan mereka mereka menganggap bahwa ritual itu adalah bagian dari kesemestaan mereka kesemestaan diri terhadap lingkungannya kesemestaan diri terhadap Tuhannya kesemestaan diri terhadap lingkungan hidup dan sebagainya nah ketika kemudian mereka mengaktualisasikan diri itu dengan caranya itu caranya itu sudah ada rambu-rambunya saya yakin di dalam sejarah lama kita sudah ada misalnya Sultan Mangkunegaran 4 sudah menyatakan tentang misalnya pocong tembang dalam tembang pocong itu sudah disebutkan bahwa untuk mencari ilmu harus melakukan laku 1, 2, 3 dan sebagainya jadi itu sudah ada kesemestaan di dalamnya jadi kita harus menyadari dan memahami mereka jangan kemudian konsep yang ada di dalam kita yang kemudian memaksa mereka tunduk terhadap konsep kita itu gak bisa jadi hargai mereka sudah dipersulit anggap aja sudah dipersulit KTP-nya sekarang dipersulit lagi masalah ritualnya berarti negara terlalu ikut campur di dalam urusan itu jadi sebaiknya seperti apa Prof Ali kalau memang ini menghindari juga negara terlalu ikut campur ke dalam urusan privasi terkait dengan ritual-ritual dan juga aliran kepercayaan kalau menurut Anda sebaiknya seperti apa mitigasinya seperti apa ini mumpung juga kita berbicara bersama dengan perangkat pemerintah ada Kapolres dan juga ada Bupati salah satu bentuk mitigasinya adalah kan kita tahu bahwa laku-laku itu biasanya dilakukan di hutan kemudian di gunung di pantai di apa laut dan sebagainya mitigasi yang harus dilakukan adalah kemudian apa minimal itu proses pengamanan proses mencari apa mengukur tingkat keamanan dari lokasi-lokasi yang akan dijadikan ritual kita tidak boleh memasuki ranah ritualnya tetapi memberikan fasilitasi atau kemudian menjaga bahwa lingkungan yang akan menjadi tempat ritual itu sesuatu yang aman buat mereka dan sebagainya jadi itu menurut saya itu ranah itu saja yang harus dikedepankan di dalam tata aturan kita secara teknis Prof Ali mungkin ini bisa juga menjadi masukan atau rekomendasi bagi kita semua pemangku kepentingan khususnya karena ini kejadian bukan kejadian ritual atau kepercayaan ini kita tahu tidak hanya di Jember tapi juga di seluruh Indonesia kalau rekomendasi Anda sendiri dari Brin bagaimana kemudian memastikan negara ini juga merangkul tapi juga menjaga agar aliran kepercayaan ini juga tetap dalam ritual-ritual dan dalam koridor yang tindakannya atau aktivitasnya ini tidak membahayakan para pengikutnya ya sebatas pemberitahuan sangat diperkenankan jangan dipaksa untuk meminta izin terhadap penyelenggaran kegiatan itu jadi pemberitahuan bahwa misalnya kelompok Tunggal Jati Nusantara ini akan melakukan kegiatan ritual di gunung sana atau di laut sana dan sebagainya pemberitahuan lalu kemudian akan berkomunikasi di tingkat pemangku wilayah setempat jadi minimal tahu bahwa ada ada aktivitas ritual di tempat sana jadi nanti RT, RW atau desa itu tahu bahwa ada orang yang ada di sana jalur komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat apalagi kalau di daerahnya ini banyak sekali kepercayaan-kepercayaan atau aktivitas seperti ini ini harus ditingkatkan di tingkatkan lagi ya Prof Ali ya tentu tetapi kemudian itu Pak apa konsep organisasi itu kan hanya menjadi semacam paguyuban bersama saja bukan legal formal jangan segala sesuatu itu kemudian diartikan legal formal kalau legal formal berarti negara terlalu ikut campur dalam urusan kepercayaan kelompok-kelompok kepercayaan atau kelompok-kelompok eksklusif seperti itu dan ini sangat membahayakan kedepannya jadi itu kita juga harus menjaga hak-hak mereka oke oke Pak Bupati Pak Hendi kira-kira ada imbauan apa terakhir untuk masyarakat yang memang ini juga memiliki aliran kepercayaan melakukan ritual tapi juga ingin kita imbau bersama agar kemudian aktivitasnya ini tidak membahayakan para mengikutnya begitu Pak Bupati silahkan ya kalau terkait dengan kejadian di laut ini sekarang saya tidak izinkan itu ritual itu di laut itu semua karena lautnya bahaya di laut selatan kami sekarang ini sedang kami berkali-kali berlatih untuk antisipasi tsunami Pak jadi tsunami kami sudah dapat laporan dari tsunami apa dari BMKG itu sudah cukup lama dan kami sudah berlatih di sepanjang bibir pantai dengan warga dan ini untuk ini saat ini kami juga tidak izinkan salah satunya juga khususnya di daerah berbahaya juga kami keluarkan suat edaran baru suat edaran ini tanggal 14 kemarin kami tanggal 13 pagi terjadi tanggal 14 kami keluarkan suat edaran untuk pengawasan pengamanan kawasan pantai yang kedua kami juga akan minta membawa ke masyarakat semua harus hati-hati juga untuk mengikuti apapun itu kegiatan harus betul-betul dipikirkan betul kegiatan itu karena apapun kita sudah sudah ada di regulasi yang ada keyakinan kita ada masing-masing semua tapi kalau kira-kira-kira menyakiti diri katakan itu dipukul-pukul kepalanya seperti yang video yang kami dapatkan dari kegiatan ini sepertinya itu kok kurang tepat ya sepertinya kembalikan ke diri nurani kita masing-masing ya kita tidak akan mencegah itu tidak akan mencegah macam-macam tapi kegiatan yang kira-kira membahayakan diri jangan dong gak boleh dong masyarakat saya itu berbahaya gak boleh maka dari itu saya mengambut kemasyarakat Jember semua hati-hati mengikuti aliran apapun kegiatan apapun harus betul-betul dicek kalau udah faham ada MUI ada kami bertanya-tanya kami ada Kesra kami ada RTRW kami RTRW kami sekarang sudah mulai keren Pak jadi bukan kayak RTRW yang dulu mungkin ya kegiatannya lebih berlatih dengan adanya COVID kemarin mereka sangat intens masuk dan teman-teman Babinsa Babin Kapstit Mas itu terus keliling terus keliling sampai sekarang ini terkait COVID juga itu terkait keamanan masyarakat juga itu Pak masukan dari Prof kami akan jadi masukan kami Prof untuk bahan-bahan diskusi kami dengan teman-teman terima kasih baik Pak Kapores terakhir mungkin singkat saja apa yang kemudian bisa dievaluasi dan juga menjadi rekomendasi juga ini untuk pemantauan dan juga imbauan bagi warga agar kemudian kejadian seperti ini tidak terulang lagi Pak Kapores silakan untuk masyarakat tentunya setiap melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang lain atau banyak orang ini tentunya harus bisa mempikirkan atau memprediksi faktor keamanan supaya tidak kemudian timbul bencana atau timbul musibah yang bisa membahayakan dirinya sendiri atau orang lain ini apalagi dalam situasi yang seperti saat ini di Jember ini khususnya cuacanya sedang tidak bagus masih sering terjadi hujan lebat kemudian anginnya juga cukup besar ditambah dengan situasi di pantai juga itu ombaknya cukup tinggi maka dari itu setiap kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas masyarakat di luar ini perlu hati-hati perlu difikirkan kembali jangan sampai nanti ada musibah yang terolong tentu kita juga berharap ya untuk kejadian-kejadian seperti ini tidak terolong lagi apalagi hingga menimbulkan korban jiwa sambil juga penghormatan ini juga terus kita lakukan pemerintah utamanya seperti apa yang tadi direkomendasikan oleh Prof. Ali dari BRIN juga harus merangkul meningkatkan komunikasi agar juga kegiatan-kegiatan ritual kemudian kegiatan aliran kepercayaan ini juga bisa terinformasi dengan jelas ketika akan melakukan ritual-ritual karena kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ritual kepercayaan ini juga ada di seluruh wilayah di Indonesia terima kasih atas waktunya ada Pak Kapolres Jember AKBP Heripurnomo kemudian ada Pak Bupati Jember Pak Hendisi Swanto dan terakhir juga ada Prof. Riset Bidang Kebudayaan dari BRIN Prof. Aldi Humayadi sehat-sehat selalu Bapak-Bapak terima kasih terima kasih